Keselotan lainnya saudara Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menanggapi praperadilan yang diajukan Firli Bahuri atas status tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mantan Mintan Syahrul Yassin Limpu. Kapolda Metro Jaya menyebut praperadilan adalah hak hukum tersangka. Kapolda Metro Jaya mengaku siap menghadapi praperadilan Firli Bahuri. Firli mendaftarkan dugatan atas status tersangkanya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana terkait praperadilan status tersangka Firli Bahuri digilar 11 Desember mendatang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, atas penatapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kejabat Tumas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, membenarkan bahwa kepaneteraan pidana pengadilan negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan praperadilan atas nama Firli Bahuri pada hari Jumat 24 November dan sidang praperadilan perdana dijadwalkan digelar pada hari Senin 11 Desember 2023 mendatang. Pengajuan praperadilan Firli disebut sebagai upaya perlawanan hukum atas penatapan tersangka dirinya yang diklaim banyak kejanggalan dalam proses penyidikan. Pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepaniteraan Pidana, telah menerima permohonan praperadilan dari pemohon atas nama Firli Bahuri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan menangani perkara praperadilan tersebut, yaitu Ibu Emelda Herawati S.A.M.H. dan Hakim Tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember.